Pertumbuhan ekonomi 2018 Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2018 yang mencapai 5,17% Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi tersebut cukup baik dibandingkan dengan negara-negara yang juga masuk dalam forum G20 Jokowi menilai pertumbuhan ekonomi tahun lalu turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan Sehingga berdampak pada laju perekonomian nasional Selain pertumbuhan ekonomi, Jokowi menyebut inflasi yang berada pada kisaran 3,14% juga patut disyukuri Pasalnya angka tersebut masih tergolong rendah Ya patut kita syukuri Alhamdulillah 5,17 itu sebuah angka yang baik Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain Bandingkan dengan negara-negara lain yang G20 ya Yang G20 kita ini sudah masuk ke dalam grup G20 Yang PDB-nya kita juga lebih dari 1 triliun USD Pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu Jokowi menjanjikan akan membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% Namun sampai tahun keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran 5% Dari Jakarta, Stefani Patricia, Syahrul Ramadan untuk IDX Channel